Intro Ya Pemirsa saat ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan sebuah band Dimana band ini berisikan anggotanya yaitu adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus Tepatnya Autis Nah band ini di bawah binaan Yayasan Bina Abhyakta Nama bandnya adalah The Court Langsung saja inilah People and Inspiration Kita akan bertemu dengan sang guru yaitu Tito Sumarsono Ikuti saya Intro Musik adalah salah satu terapi paling ampuh bagi anak penyandang autisme Dan banyak dari mereka sangat berbakat di bidang musik Buktinya bisa dilihat dari keberhasilan band Asuhan Yayasan Bina Abhyakta Setelah Speedster ada The Court yang juga berhasil menyabat penghargaan di ajang Autistic Talent Gala Asia di Hongkong Oke Pemirsa saat ini saya sudah tidak sabar Saya akan menyaksikan penampilan dari teman-teman band The Court Alright guys are you ready? One and two and three go! Wow hebat sekali tadi teman-teman dari Court Court mainnya ya Joshua Joshua kamu sendiri sudah berapa lama sih latihannya? Sudah 4 tahun Sudah 4 tahun ya? Oke Hampir 4 tahun Oh hampir 4 tahun Dari tahun 2012 Oke Nah Kenapa sih kamu suka main musik? Kenapa kamu suka musik? Karena aku suka main bass lagunya yang gampang-gampang Oh gitu Jadi main musik bisa bikin kamu lebih senang juga ya? Maksud aku lebih senang juga Oke Baik Nah kalau kamu cita-citanya mau jadi apa nih Joshua? Jadi musician Musician Wuih Joshua terima kasih Sukses terus ya Terus dulu dong Oke Kalau sekarang Kezia mau nyanyi lagu apa? Sekarang Kezia mau nyanyi pertama Lagu Little Little Hell from a Friend dulu Oh gitu He said go by the Beatles Oke Oke Ya Bupi Tito sekarang ini saya sudah bersama guru musik yang cukup legendaris ya Di sini dia yang mengajar band namanya The Court Ya Tadi kita sudah lihat seperti apa Halo Pat Tito apa kabar? Baik Luar biasa sekali akhirnya bisa ketemu nih Pak Tito ini luar biasa nih Ya Pak Tito suman suno Saya mau tanya-tanya nih soal yang namanya tadi itu band The Court Ya Nah itu sejak kapan terbentuknya Pak? The Court sih kita baru bentuk Tahun 2011 kita ikut juga Waktu itu di Hongkong tahun 2011 Itu tapi kita pakai nama Speedster Band Terus itu kita dapat juara juga di Hongkong Gala Talent Autist juga Terus 2016 kita coba lagi untuk ikut voting lagi di Youtube Ya Ternyata kita masuk juga Yang grup kita bikin lagi ada pemain yang gitar baru The Court Ada Rama pemain gitar baru Oh tapi personalnya siapa aja tuh? Personalnya kurang lebih tadinya ada sama tambah satu Rama Terus kita coba masuk voting lagi Kepilih lagi berangkat lagi 2016 Ternyata kita masih dapat juga The Best Expression Day 2016 kemarin Oh The Best Expression Award ya? Untuk grup Untuk grup Jadi kalau tadi bisa dikenal siapa aja sih tadi Pak yang itu pemainnya? Pemain keyboard Keken Ini yang salah satu agak jenius Bermain pianonya Jadi dengan adanya Keken ini juga saya juga agak mudah Untuk bisa bikin satu komposisi di musik Terus Rama pemain bass Tadinya Rama belum bisa main apa-apa Tapi dia belajar bass Sampai akhirnya sekarang dia sudah lurus kursus bass di Berkeley Amerika Oh gitu? Rama untuk Rama Terus pemain drum ini juga Owen ini juga satu pemain pertama dua ada Gary Pertama kali Gary saya panggil Terus ada Owen Owen ini kebetulan juga cepat juga mainnya Kalau untuk biola Kayak Kesya Dia memang main piano juga bisa main biola Bass yang kedua ini Tadinya Rama bass satu Bass kedua itu sama yang di grup kedua jadi main gitar Joshua bass kedua main bass Nah itu dua kali juara juga bisa Itu kan ini emang spesial bisa dibilang ya Pak ya Mengajar anak-anak seperti ini Itu gimana sih Pak? Seperti apa kesulitannya? Oh dulu sih Waktu pertama sih saya agak bingung banget Bingung banget Mungkin gak sih gue bisa ngajar anak-anak ini gitu ya Emang agak paniknya gini Karena dulu sekolah ini bila-bila sudah dididik satu tahun setengah dengan cara teori Nah waktu itu saya ditawarin untuk jadi guru Ini kan makin bingung saya ini Udah pakai teori aja gak bisa gitu Tapi terus saya berpikir Ya Allah kasih saya apa Untuk mau gitu Akhirnya saya mau Mau saya pikir Ah saya balik aja ya Karena dia pakai teori gak bisa Saya balik gitu Akhirnya saya coba Komunikasi aja gitu Jadi gimana caranya Karena untuk komunikasi aja mereka kan sulit kan Mereka kan paling gak suka konten eyes Gak mau denger orang-orang Dia punya obsesinya Sendiri-sendiri gitu Nah ini yang saya cari dulu itu Karena untuk ngajarin Gimana kita mau ngajarin Kalau kita udah gak bisa komunikasi gitu Terus kayaknya waktu saya mulai ngajar tuh banyak lah yang Saya dapat ilham gitu ya Kayak apa bisa-bisa Udah aja aja aku ngobrol Udah aja aku canda gitu Nah akhirnya Kalau saya serius Saya rasa saya gak mungkin bisa gitu Jadi akhirnya saya ajak kecanda Oh iya Saya ajak cari jalan Untuk dia bisa ngobrol sama saya enak Untuk sampai saya bisa merintah dia Untuk pegang gitar main Artinya lebih ke in a fun way ya Ya pokoknya Harus jadi sama sama mereka Jadi kita masuk dulu loh Ke diniannya gitu Itu yang ada di pikiran saya Saya gak tau secara teori Benar apa enggak Tapi ternyata Dalam waktu tiga bulan itu Saya sudah dapet pemain drum Tapi bukan drum asli Drum Main drum ya Karena anak ini kita ajarin Untuk main musik itu kan Biar cara beat Pertama beat ya Kalau dia udah bisa pegang beat One, two, three, four Berarti dia udah oke Untuk cuman duta gitu Akhirnya Kalau saya ajarin mereka Terus Mulai guru bertanya sama saya Bisa gak apa main drum beneran Saya pusing lagi Main drum beneran Aduh main drum beneran kan empat gitu ya Tapi saya pikir Saya gak boleh Gak boleh itu Gak boleh patah semangat Akhirnya Ternyata beli drum Kita coba Bisa Gary Main drum Gary gaya pemain drum pertama Sama Daniel dulu Waktu itu Sejak kapan latihannya pak? Saya udah gak sengaja Udah 6 tahun 2010 saya mulai disini Tapi memang Tadi mereka latihannya sejak kapan? Kalau latihan anak-anak nih Sebentar-bentar aja kok Kalau deko sebentar 6 bulan yang lalu lah Berarti Karena memang mereka sekarang Udah oke banget gitu Sampai akhirnya Setiap saat saya bisa bikin lagu Sama mereka Kalau saya punya ide Saya tulis aja gitu Kan kamu main ini Drum begini Ramah main bass gini Saya main gitar Jadi Tapi kalau bisa mau balik lagi Untuk menemukan mereka Seperti Gimana Apa acaranya pak? Untuk menemukan mereka Punya talent musik Semua murid yang masuk Di Bina Biakta Pasti guru Kasih tugas saya untuk Pak coba dia Seneng musikat Main apa? Ya udah Saya kasih aja Mereka main disini Saya gak pernah maksudnya dia Mau main apa? Mau main piano Apa? Saya lihat aja gitu Kalau nanti saya lihat Jadi karena saya mungkin Sudah cukup ada Ada pengalaman ya 6 tahun itu Saya tahu misalnya Dia ada Temen gak bisa langsung juga kok Cuman waktu pada saat pertama Kita lihat dia mau duduk gimana Piano, drum, apa Main gitar gitu Memang untuk gitar sulit Tapi untuk bass Gak begitu Walaupun untuk gitar sulit Karena Karena Anak-anak nanti juga Ada juga Keterbatasan di Fisik misalnya Tanya tangannya gak Gak bisa yang begini Apa gimana gitu Ada aja Ada yang memang bagus Tapi mungkin Daya tangkapnya kurang Berarti dari gurunya Memang sudah harus bisa Jeli melihat ya Bahwa ini ada Ada bakat nih Anak nih Anak ini ternyata punya bakat Bisa cepat gitu Belajarnya Pak ya Bisa Biasanya Langsung orang tuanya Ngasih suruh saya les After atau before Sekolah Sekolah Pasti Saya gak seles Jadi saya bela-belain Dia jam 8 Saya bela disini Paling sulit Ngajarin apa nih Pak Kalau bisa tahu Pak Semua yang diajarin Sudah sulit Tapi kalau Kita sudah bisa Memerintahkan dia Agak mudah Misalnya Kalau sulitnya gini Kalau kita suruh Coba kamu pegang Baskan dia gak mau megang Atau dia gak mau ini Dia kan gak pelar-pelar Gitu Karena dia gak konsen Gitu Ya akhirnya saya carilah jalan Mungkin saya pegang dulu Bahasanya saya bermain Di depan dia Jadi Akhirnya sekarang Saya dapat juga gambaran Bahwa Mengajar anak otis ini Bukan teori Apa Bukan Dengan teori aja Dengan Apa Itu Tapi visual Apa audio Bukan audio saja Tapi pakai visual juga Nah disini aku Lebih banyak Memgunakan Komunikasinya lah harus lengkap ya Ya Lebih banyak Misalnya Aku Ngajarin dia mempiano Terus dia kan Biasa aja Terus aku Berbuat sama dia Supaya mereka tuh Enjoy gitu Yang tuh main Aku bercanda Kalau dia seneng Setiap ingin ikut-ikut Niru Nah gitu Begitu dia udah niru Saya udah mulai Berarti dia agak suka Kalau dia gak Kalau dia gak kepancing Di piano Aku main drum Oke Wah bayang aja Bercanda Karena mereka juga Kalau nangkap Dia ketawa loh Dia ketawa Berarti Dia masuk gitu ya Oh ya asik Yang paling ketemu Papa pertama Komunikasinya Betul Baik Nah tadi saya lihat tuh Enak banget tuh lagu pertama Tadi itu pak Itu lagu apa sih Barusan yang tadi Bapaknya mainin itu pak Nyanyiin Sebenernya kan Saya bikin sama anak-anak Lagu banyak banget Sudah 6 tahun 6 tahun Saya udah Dari pertama juga Saya udah bikin Pengen bikin lagu Buat dia Ada Cherish the life dulu ya Buat supaya dia semangat Liriknya Saya bikin deh Suruh guru-gurunya Cuma deh bikin deh Saya waktu itu Belum punya Haran ke depan Seperti apa sih Anak-anak ini Punya harapan Ada di lagu Cherish the life Terus Belakangan ini Saya bikin lagi-lagu Belakang ini Saya bikin lagi-lagu Tapi terakhir Ada lagu Saya memang Kan saya punya grup juga Begitu saya main lagu Banyak teman saya Pak ini lagu keren banget Mungkin gak ya Lagu ini bisa dimasukin Pakai lirik Yang bisa Menyembukakan saya Dengan Anak-anak ini Dan pas saya mainin Ya udah itu tadi Masuk banget Pendek Tapi padat Dan orang tau lah Maksud dari lagu lirik itu Karena saya ngajarin Betul Kalau dari lagunya sih Saya denger-dengar dari liriknya Kurang lebih seperti Ingin mengajak Anak-anak ini Atau seperti apa Susahnya ngajarin Anak-anak ini Bermusik Betul seperti itu Saya pengen ngajarin Dia main musik Ternyata udah bisa Saya pengen main Barang-barang sama dia Udah bisa Saya pengen membanggakan Dia udah bisa Terus ya Pokoknya sudah komplit Akhirnya Di lirik terakhir di rev Saya bersyukur Karena besar juga Rahmat yang saya dapat Dengan anak-anak ini Tapi saya suka banget Sama lagu yang tadi itu Ear Cache Aku ingin mengajarimu Oke tapi Pak Tito Kita tahan dulu Sebentar lagi Pemirsa kita masih akan Ngobrol banyak lagi Bersama Pak Tito Sumarsono Tentang apa yang Sedang dia Lakukan sekarang ini Mengapa dia Melatih Dan kita juga akan Melihat seperti apa Anak-anak dari The Court Tetaplah di People and History Sampai jumpa